Isak tangis keluarga pecah saat kedua jenazah korban paman dan keponakan warga perumahan citra indah berhasil evakuasi tim sargabungan dari Lewi Kemuning, aliran sungai Cikarang. Tempat kedua korban tenggelam saat menikmati pemandangan alam sungai tersebut. Bahkan salah seorang ipar korban pingsan di lokasi kejadian hingga harus dilarikan ke rumah duka. Tidak hanya di lokasi kejadian, begitu isak tangis keluarga di rumah duka pun pecah saat ipar korban dibopong ke rumah, hingga suasana haru pun terjadi di perumahan citra indah klaster Bukit Bunga. Bukit Bunga citra indah ya. Tadi kan sempat keluarganya pingsan itu kenal ya teh. Mungkin seperti mimpi kali, mendengar dan melihat langsung pengangkatan jenazah seorang ponakan yang katanya anaknya sangat baik banget. Jadi kita dari dapat informasi bahwa tadi sekitar jam 3an, kita dapat informasi bahwa ada orang yang dinyatakan tenggelam. Informasi yang kita dapat, dia lagi main di pinggir sungai di sini. Nah yang pertama kali tenggelam itu adalah pamannya. Pamannya kepleset, langsung tenggelam karena mungkin tidak bisa belenang. Akhirnya dia teriak-teriak minta tolong ponakannya, ikut menolong. Tapi ternyata ponakannya juga tidak bisa belenang, akhirnya dua-duanya tenggelam. Berarti yang duluan itu pamannya ya? Pamannya. Dikabarkan sebelumnya kedua korban yang merupakan paman dan keponakan ini tercobur ke sungai saat Kiki Sang Paman terpeleset dan tenggelam dan Joshua ikut tenggelam setelah mencoba menolong pamannya. Dari Jonggol, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.